assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan jempol game oke kali ini kita akan mengembangkan pesawat Boeing 47 47 ini sebenarnya Boeing 747 kayaknya ini sama seperti video kemarin di aplikasi game APPS disini lebih-lebih-lebih baguslah untuk pesawatnya itu dan apa ya asik kalau disini karena landasannya juga panjang terus apa tuh seperti nyata banget teril banget lah istilahnya atau grafiknya itu sangat bagus banget oke di sini aku terbangkan pesawat Boeing 47 atau istilahnya kayak tujum 47 itu ya kayak video kemarin di sini aku mendaratkan pesawat di musim hujan di sini aku merasakan memainkan pesawat ini agak berat bro karena apa kayaknya itu anginnya besar Oke kita perhatikan pendaratan ini tuh kan jadi saat nggak bisa lurus banget dan kita mendarat dah aduh kepalanya aduh keluar landasan ini aduh aduh wah jelas rusak jelas 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 keluar landasan masalahnya karena luas keluar landasan itu kan jalurnya nggak begitu rata jadi pesawat kena goyang-goyangan dan badannya hancur Oke kita ulangi lagi menerbangan pesawat Boeing 47 atau istilahnya tujum 47 kalau nggak salah ini ini cara menyala menyalakan mesinnya jadi tombol ini kita on kan dulu baru kita tahan angka satu dulu angka dua kita tahan sampai lebih tengah-tengah itu tiga kita tahan melebih tuh tuh melebih nah lebih tengah-tengah itu yang empat kita tahan dan lebih tengah itu dan akhirnya udah nyala semua mesinnya baru kita tarik tuasnya nah disini aku perlebar layarnya supaya kita fokus pada penerbangan pesawat Boeing ini masih sama dengan cuaca masih hujan Oke kita take off pesawat ini dengan kecepatan 290 ya kalau nggak salah ya disini ya karena sudah aku tutup sehingga kelihatan disini take off nya menggunakan kecepatan 290 dan kita langsung belok ke kiri dan luar biasa kan langsung kita masukkan Oke kita belok jes nah disini kenapa pesawat itu melewati lautan karena jalurnya lokasi yang kita tuju melewati lautan tapi kebanyakan kalau pesawat terbang itu kebanyakan dia akan terbang di atas lautan atau melewati lautan karena apa karena mungkin eh apa ya kalau terjadi masalah pada pesawat akan mendaratkan di air itu lebih 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 ya berharap sih nggak terjadi apa maksudnya kejadian keselakaan itu enggak enggak begitu parah kemungkinan tapi kenyataannya juga banyak yang parah juga terus eh daripada kita mendaratkan darurat di daeratan karena nggak kalau di daeratan kan istilahnya eh keras semua jadi kan pesawat kan membutuhkan tenaga besar jadi kalau kalau mendarat darurat di daeratan kalau nggak rata jalannya itu ya langsung aja biasanya ya mudah-mudahan kita tidak berharap seperti itu dan kemungkinan lagi gravitasi yang ada di laut itu juga lebih kecil kemungkinan karena aku juga belum buka buku ini mau buka buku jarang internet nggak ada ini Oke besok-besok kita besok-besok lagi kita akan membahas kenapa pesawat akan menerbangan pesawat di atas laut kita akan cari artikel lainnya di game pesawat selanjutnya nanti akan aku bahas disitu disini aku masih mengira-kira karena aku belum belum bisa membuka jarang internet karena alah pesawatnya jatuh di air karena membahas ini Oh ternyata kalau jatuh di air itu bahasanya bisa sampai terlempar jauh sejauh itu ya Oh gitu-gitu Oke kita ulangi lagi terbangan pesawat tadi sampai sama tadi sampai mana aku lupa Oh ya kita membahas lagi kenapa pesawat terbang itu selalu melewati atau di atas perairan atau di atas laut kita akan membahasnya di video selanjutnya disini disini aku masih mengira-kira mungkin ya belum belum 100% benar nanti kita akan membaca di sebuah artikel penerbangan pesawat terbang ke atas air atau di air laut atau penerbangan laut itu kita akan membahas detailnya di video selanjutnya Oke disini kita akan menerbangan pesawat ini Boeing 47 ini ini kan take out kita nanti akan mendarat di bandara sebelah pulau menyebelat gautan Oke eh apa lagi ya ya aku lupa pengambilan gambar ini di aplikasi ini aku paling suka kalau di siang hari karena kalau di siang hari kan pesawatnya terlihat jelas banget dan mode-mode pemandangan di bawahnya kan juga terlihat terlihat jelas ini aja seperti real nyata tuh sampai aku bingung mana yang laut makanya yang angkasa oke kita jadi kita bisa pembendakan karena di sebelah kiri tuh ada pulau jadi kita mengikuti apa ya mengikuti koordinat itu kita belok ke kanan kita mengepaskan jarum pendaratan di depan yang ada di tengah-tengah laut kita melip lagi lautan oke di sini baru pertama kali di aplikasi ini aku menerbang dari backup sampai pendarat cuman beda dengan aplikasi APPS sebelumnya APPS sebelumnya kan landasannya pendek dan pesawat mau berhenti juga cepat banget tapi kalau di aplikasi ini landasannya itu panjang banget tuh itu jalurnya landasannya itu panjang banget terus apa itu apa ya pesawatnya berhenti juga lama banget kalau kita tidak menahan tuasnya apakah di depan ini kita kita akan berhenti oh bukan bukan karena kita tidak pas pada penyawa raping kita belokkan ke arah kiri geser ke kiri kita perhatikan dulu tak jika benar-benar ada tuh ada landasannya tuh terlalu rendah kita oke kita langsung ke geser sebelah kiri set sambil dinaikkan karena terlalu rendah dis oke di depan sana itu pas warna pink tempat di depan itu itu kita kita mendaratkan pesawat atau landing di sana oke ini tenaga ini kelihatan sudah kekurangi dan cuma ngepaskan yang lapangnya lantai sini oke kita terlihat ada tuh rohnya belum bisa aku turun dan karena kecepatannya masih di atas 290 knot mudah-mudahan masih bisa aku turun kan uh bisa enggak nih bisa enggak bersel enggak nih masih belum bisa berhasil rohnya masih belum belum bisa turun ya oke kita naik aja kita naik aja tenaganya kita tambahkan lagi ges dan korban gak keluar harusnya bisa keluar dan kita bisa mendaratkan disini tapi gimana ya mungkin pesawat yang lain kalau kecepatannya masih tinggi mungkin rohnya nggak bisa diturunkan kenapa enggak rohnya nggak bisa diturunkan takutnya nanti kalau terhempas sama apa pasang angin itu takutnya rohnya rusak atau apa yang patah kalau udah kalau nggak salah kita coba dari artikel lagi di 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 internet yang lainnya lagi kenapa pesawat itu menurunkan kecepatan di sekian kenok kita cari artikel agenya nanti kita akan bahas di video-video saatnya oke kita muntar pesawat dulu untuk mengepaskan pesawat ini benar lagi langesan tadi dulu pesawatnya sampai mirip kayak gini ini kalau tenaga dorongnya enggak besar ini langsung itu karena apa ya sayapnya itu tegak urut oh ya kalau pesawat take offnya tegak urut juga enggak bisa naik karena apa eh daya dorongnya maka tidak kuat untuk mendorong badannya untuk untuk terbang vertikal bisanya eh 45 derajat lebih sedikit lah tuh bisa itu oke di sini masih belum belum sampai untuk pendaratannya coba kita load yuk tuh kan rodenya masih belum bisa keluar karena masih kecepatan di atas 290 knot eh maka apa apakah masih bisa sampai kayaknya enggak sampai oke kita langsung dilakukan kanan lagi kita memutar pesawat lagi mencari posisi yang agak jauh lagi supaya nanti kecepatan pesawatnya bisa turun dan kita bisa mengeluarkan roda untuk pendaratan oke kita akan mengambil jalur memutar agak jauh aja daripada kita terlalu mampet sama landasan berputar nanti enggak sampai lagi kita mencari jalur untuk berputar itu menjauh dulu karena kan tidak semudah eh kalau kita menerbangan saat itu kayak mobil atau sepeda motor itu ini lebih sulit lagi kenapa pendidikan sebagai pilot itu sangat mahal bener ya mahal ya atau pilot itu gajinya besar gajinya besar tapi berapa aku enggak tahu itu ya karena itu mengendalikan pesawat sangat sulit banyak banget dia butuh-butuh kalian khusus tidak 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 apa ya tidak sembarangan bahkan kalau orang menerbangan pesawat itu harus punya izin izin menerbangan pesawat tanpa izin pun kalau tidak diizinkan kita klik nggak boleh terbang oke di sini kita akan memutari landasan masih jauh karena se-seperti tadi kalau aku langsung putarkan takutnya nggak nyampe di sini sudah lumayan jauh juga aku putar lagi belokkan pesawat ke kiri lagi dan kita hanya memakai mata untuk memandang dan akhirnya sudah kelihatan tuh landasannya ada di sini mudah-mudahan kecepatan pesawatnya juga semakin lama cepat menurut dan kita bisa menurunkan rodanya oke kita paskan pada bagian landasannya dulu oke di sini sudah tepat sama landasannya oke sebelum kita lihat bagian replaynya dulu aja sebelum kita mendarat maksudnya nah di sini kita lebih enak melihat bagian replaynya ini tadi setelah setelah kita mau mendarat tadi terus nggak nyampe kita langsung pilih nih replaynya langsung bagian di situ ya itu kan aku ngambil dengan agak jauh menjauh dari Bandara kalau tidak menjauh dari Bandara ya kesulitan aku untuk mengepaskan sama bagian landasannya tuh kan jauh banget sampai sedikit-sedikit aku belokkan itu nanti ada waktunya aku belokkan setelah jam itu masih belum belok masih lurus lagi dan sekarang waktunya belok just nah tuh tak kelihatan pesawatnya waktu belok oke di sini nanti aku teruskan replaynya nih langsung pada bagian pendaratan itu pesawatnya bagus banget jadi kalau teman-teman kalau mau lihat pesawat terbang itu nggak usah jauh-jauh sampaikan aja pada teman-teman di jempol game juga ada game pesawat terbang bagus coba ditonton nanti ini lemas lama-lama karena lama teman-teman kalian kan juga suka melihat game pesawat Oke ini sudah waktunya untuk pendaratan karena sudah bisa keluar di berarti kalau rodanya sudah bisa keluar berarti kecepatan sudah di bawah 9 296 Oke ini sudah menunggu ke bawah ini berarti kita sudah mempersiapkan untuk pendaratan nah betul kan kita sudah mempersiapkan untuk pendaratan Oke penghitungannya sudah sudah muncul dan kita sudah mulai pendaratan apakah berhasil apakah mulus pendaratannya kita perhatikan ya Iya Yesus wih mulus kepalnya sempet sempet terangkat sedikit Oke mulus 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 sih bagi aku Oke Oke permainan cempol game sampai disini jangan lupa ke subscribe like dan share ke teman-teman bagi yang belum subscribe dan besok-besok lagi kita akan terbang saat apa ya besok ya ABPS turbo probe atau extreme landing atau pesawat waktu terbang terbakar bagian turbinya atau mengincang itu aja oke jangan lupa video ini bisa kalian ikuti di bagian tiktok karena jempol game juga mempunyai tiktok Oke bye selamat menikmati